Hai teman-teman kembali lagi bersama aku Eni Riana kali ini aku mau bikin mie yang lagi viral seperti di judul ya di sini aku mau bagiin resep gimana caranya bikin mie gajuan teman-teman setelah teman-teman tahu resep ini teman-teman udah nggak perlu antri panjang lagi dan antri berjam-jam ya teman-teman karena cara buatnya sangat simpel dan cara bikinnya gampang banget ya teman-teman rasanya pun sama seperti yang beli di mie gajuan ya teman-teman ayo langsung aja kita bikin yang pertama di sini aku mau bikin semaya dan bahan taburan toppingnya nanti aku pakai 250 gram ayam ya teman-teman di sini langsung aja aku langsung ngecopper atau aku haluskan semua bahan-bahannya di sini ya dan bahan selanjutnya di sini aku pakai tahu aku pakai tahu satu buah ya teman-teman coba teman-teman rasain kalau beli mie gajuan pasti ada rasa tahunya untuk taburan dan somainya jadi untuk resepnya itu bukan full ayam semua ya teman-teman kemudian aku tambahkan dua siung bawang putih teman-teman dan untuk bahan selanjutnya aku pakai MSG penyedap rasa garam dan ladaku ya teman-teman kemudian bahan selanjutnya di sini aku pakai kecap asin untuk kecap asinnya aku satu sendok teh aja ya di sini aku juga pakai minyak ikan ya untuk minyak ikannya aku pakai satu sendok teh ini bahannya udah masuk semua ya kemudian di sini langsung aja chopper semua bahan-bahan tadi untuk choppernya cukup kasar-kasar aja ya jangan sampai terlalu halus ya teman-teman nah ini untuk hasilnya seperti ini teman-teman lanjut langsung aja masa aku mau tambahkan dulu minyaknya cukup sedikit aja jangan banyak-banyak karena ayamnya sudah mengeluarkan minyak jadi jangan terlalu banyak untuk minyaknya ya teman-teman nah ini untuk isian semainya cukup dimasak sampai 20 menit aja teman-teman nggak perlu sampai kering-kering ya ini cukup diteken-tekan gini aja nah ini untuk hasilnya seperti ini bisa dilihat kalau terlalu halus nanti hasilnya jelek dan untuk kasar-kasar aja seperti ini cantik banget hasilnya kalau sudah seperti ini ini bisa dimatikan kompornya karena ini udah mateng ya teman-teman nah ini untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ini udah selesai dan ini hasilnya cantik banget ini rasanya juga mirip sama seperti topping yang dimi gajuan ini aku mau sisihkan terlebih dahulu untuk toppingnya aku sisihkan empat sendok makan ya nah ini untuk sisanya aku mau jadikan isian sama ya teman-teman sebelumnya aku mau tambahkan putih telur sebanyak satu butir nah ini aku ambil putihnya aja jangan sama kuningnya ini cuman buat perkat aja biar nanti isian semuanya nggak ambil ya teman-teman jadi aku mau ambil putihnya aja nah disini aku mau tambahkan ke sisa adonan topping tadi disini aku mau tambahkan diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata ya teman-teman kalau sudah rata seperti ini aku mau sisihkan terlebih dahulu disini aku mau siapkan kulit lumpianya dan air sedikit ya teman-teman nah disini aku mau ambil satu lembar dulu kulit lumpianya aku mau tambahkan satu sendok adonan isiannya ya kemudian untuk cara ngerekatinnya gampang banget pakai air aja gini dioles-olesin nah ini udah bisa direkatin cara bentuk untuk seperti migajuan gampang banget teman-teman tinggal dilipet-lipet aja seperti di video ya teman-teman bisa dilihat ini cara buatnya gampang banget dan bentuknya sama seperti di migajuan ya teman-teman nah ini hasilnya seperti ini sama banget bersih seperti yang dijual di migajuan nah ini untuk hasilnya jadi seperti ini mirip banget kan sama yang dijual di migajuan ini aku mau sisihkan terlebih dahulu lanjut disini aku mau potong-potong sisa kulit tadi disini aku mau potong-potong untuk jadi keripiknya ini aku mau potong kotak-kotak aja sisa kulit somai tadi bisa dibuat keripik ya teman-teman nah ini bisa dibuat topping tinggal goreng aja lanjut disini aku mau goreng dulu untuk somainya somai gorengnya disini aku goreng terlebih dahulu ya teman-teman ini aku mau goreng lima terlebih dahulu soalnya wajannya gak muat ini jangan lupa dibolak balik ya teman-teman biar gak gosong kalau sudah kecoklatan bisa diangkat dan ditiriskan ini hasilnya seperti ini cantik banget sama seperti yang di migajuan nah selanjutnya aku mau goreng keripiknya gorengnya cukup sebentar aja karena ini mudah gosong kulitnya ya teman-teman cukup dibolak balik seperti ini kalau sudah kecoklatan langsung aja angkat dan tiriskan ya teman-teman ini mudah banget coklat ya karena ini tipis kulitnya nah ini hasil dari kulit somai tadi ini bisa buat topping ya teman-teman selanjutnya disini aku mau bikin bawang goreng buat topping juga ini aku iris tipis-tipis seperti bikin bawang goreng biasa ya teman-teman nah disini aku udah selesai dan aku mau sisikan terlebih dahulu dan disini juga aku mau potong-potong bawang putih buat bikin minyak bawang ya teman-teman potong kecil-kecil aja nah disini aku juga udah selesai potong-potong bawang putihnya ini aku mau sisikan terlebih dahulu lanjut disini aku juga mau goreng langsung aja untuk bawang merahnya ini aku goreng seperti bikin bawang goreng biasa ya teman-teman, nah ini untuk bawang gorengnya kalau udah kesoklatan bisa langsung diangkat karena mudah banget gosong ya untuk bawang merah ini, kalau sudah ini hasilnya, seperti ini bawang gorengnya cantik, dan selanjutnya disini aku mau goreng bawang putihnya untuk bawang putihnya disini aku cuma ambil minyaknya ya jadi cuma bikin minyak bawang aja disini goreng-goreng jangan terlalu gosong biar minyaknya gak pahit ini seperti ini bisa langsung diangkat ya teman-teman tiriskan dan kasih saringan biar nanti bawangnya gak ikutan ke minyak-minyaknya ya ini udah selesai minyak bawangnya cantik banget dan ini udah selesai bikin minyaknya kemudian aku mau bikin sambalnya teman-teman disini untuk sambalnya aku pakai cabai setengah os aku rebus dan bawang putih satu siung aja ya, disini aku bawang putihnya juga aku rebus ya teman-teman rebus selama 3 menit aja cukup kemudian angkat dan tiriskan nah ini untuk hasilnya udah direbus kemudian aku mau cober sebentar aja jangan terlalu halus nah gini aja teman-teman ini udah cukup segini gak terlalu halus sambalnya udah jadi disini aku mau siapkan untuk daun bawangnya nah disini aku mau potong-potong daun bawang daun bawangnya ini buat topping ya teman-teman ini cukup dipotong kecil-kecil aja seperti ini, kalau sudah ini mau aku sisikan terlebih dahulu ini untuk bahan-bahan mie kacauannya udah siap semua ya udah jadi sekarang mau kita raci aja untuk mie kacauannya sekarang aku mau raci dulu untuk mie setengah aku tambahkan dulu minyak bawangnya 2 sendok makan kemudian minyak ikannya aku tambahkan 1 sendok teh ya teman-teman setelah itu aku tambahkan kecap asin untuk kecap asinnya juga aku tambahkan 1 sendok teh ya teman-teman ini takaranya 1 sendok teh dan lanjut disini aku tambahkan penyedap rasa secukupnya aja dikira-kira sendiri ya tambahkan juga lada bubuk secukupnya kemudian aku tambahkan juga MSG secukupnya dan yang terakhir ini tambahkan garam secukupnya udah gini aja untuk takaran mie setannya kemudian disini aku juga mau bikin takaran mie iblis ya teman-teman cara bikinnya sama seperti mie setan cuma bedanya disini tambahkan kecap manis takarannya sama seperti tadi tambahkan 2 sendok makan minyak bawang dan untuk minyak ikannya aku tambahkan 1 sendok teh dan untuk kecap asinnya juga seperti itu 1 sendok teh juga ya teman-teman kemudian tambahkan penyedap rasa secukupnya setelah itu tambahkan juga ini MSG secukupnya juga dan tambahkan juga lada bubuk secukupnya ini kuncinya ya lada bubuk dan kemudian garam untuk mie iblis kemudian tambahkan kecap manis 1 sendok makan ya teman-teman udah gini aja untuk takaran mie iblisnya ya udah jadi mie setan dan mie iblis udah siap lanjut kalau udah siap semuanya ini aku mau rebus terlebih dahulu minyak disini aku pakai mie menjangan seperti ini ya kuda menjangan 1 bungkus ini isinya 2 bisa buat 2 porsi ya teman-teman rebusnya agak lama-lama cukup 5 menit aja ini udah matang minyak angkat dan diriskan ya teman-teman ketika udah matang minyak langsung aja masukkan ke dalam racikan tadi ini aku masukkan ke dalam racikan mie setan ya teman-teman ini langsung aja diaduk-aduk biar tercampur dengan rata ini bumbu-bumbunya biar merasap ke dalam minyak ya teman-teman kalau sudah tinggal perting aja di atas piring seperti ini kemudian tambahkan topping sambal disini sambalnya sesuai selera aja kalau mau pedas bisa dibanyakin dan tambahkan topping ayam tadi daun bawang bawang goreng dan keripiknya dan tambahkan soma yang terakhirin ini udah jadi mie setanya teman-teman kemudian sama seperti mie iblisnya mie yang masih hangat masukkan ke dalam racikan yang tadi diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata kalau sudah tercampur dengan rata tinggal plating ya teman-teman kalau mie iblis terlihat beda ya teman-teman karena warnanya lebih coklat karena ada kecapnya langsung aja kasih topping tambahkan ayam tadi ayamnya dan ini sambalnya jangan lupa kemudian ini aku tambahkan daun bawang dan bawang goreng jangan lupa tambahkan somainya kasih dua dan kerupuknya keripik yang tadi ya teman-teman udah gini aja untuk mie iblisnya udah jadi ya teman-teman ini cantik banget dan rasanya enak banget mie iblis dan mie setanya udah jadi atau yang disebut mie home pimpa atau mie sweet ini udah jadi cara bikinnya gampang banget dan ini rasanya hampir 90% sama ya sama yang dijual di mie kajuan ayo langsung aja ricook ya teman-teman sekian dulu video dari aku ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax